Pemirsa arus mudik di Jalan Lintas Timur berbatasan Jambi, Sumatera Selatan, 3 hari Jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, terpantau normal. Seperti yang terlihat di depan pos PAM Ketupat 2022, Polsek Mestong, Kabupaten Muarujambi. Memasuki 3 hari Jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah 2022, arus mudik di Jalan Lintas Timur kejamatan Mestong perbatasan Jambi, Sumatera Selatan, terpantau normal dan lancar. Kapospam Mestong Ibda Iskandar mengatakan, memasuki 3 hari Jelang Lebaran Idul Fitri, memang sudah terlihat adanya kendaraan mudik yang melintas, namun arus lalu lintas masih terpantau normal dan lancar. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat, namun masih berjalan normal dan lancar. Sejauh ini belum ada penyekatan terhadap pemudik, sehingga pemeriksaan swab dan pemeriksaan kartu vaksin juga belum dilaksanakan. Pertama itu kita melakukan monitoring kendaraan lalu lintas, baik yang dari Jambi maupun yang dari Jambi ke Pelembang maupun dari Pelembang ke Kota Jambi. Itu yang pertama. Yang kedua kita melakukan pengamanan di rel areal ini, dan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemudik di dalam mereka untuk melakukan mudik. Kita melayani vaksin, jadi bagi masyarakat yang ingin vaksin, secepat kita, kita sudah menyiapkan nakes, jadi boleh kita berhenti di sini untuk melakukan vaksin. Pos pengamanan arus mudik Mestong melakukan pencatatan arus mudik kendaraan dalam 2 jam sekali. Dari jam 8.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 10.00 waktu Indonesia Barat, petugas juga menyiapkan res area bagi pemudik yang ingin beristirahat dan melayani vaksinasi terhadap masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi 1, 2, dan 3. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.